Penjabat Bupati Indra Girhilir, Herman, memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Indra Girhilir. Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Kediaman Bupati Inhil Jalan Kesehatan No. 1 Tempilahan pada 18 Desember 2023 malam. Dalam rapat tersebut, Penjabat Bupati Herman dalam sambutannya mengungkapkan Keprihatinannya terkait angka stunting yang masih tinggi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Indra Girhilir. Dalam harapannya, pihak-pihak terkait dapat bekerjasama dalam melakukan intervensi gizi kepada seluruh masyarakat. Jadi memang kita harus harus membahu-membahu masyarakat ini. Nah, target nasional sama target provinsi untuk tahun 2024 itu patah semasa. Jadi memang, kalau kita pikir-pikir, menurunkan angka sampai 40% itu, bahasanya agak mustahil juga bisa ditaruhkan. Tapi ya, kalau dibawa doa bersama, menurut usaha tak diragukan, tak sia-sia. Kita berdoa tapi usaha tak ada yang sia-sia. Jadi maksudnya hari ini kita peringkuran. Kalau nanti ada penyelayan yang seperti, sampai kecinta-kirakan, kita bisa berhubungan, sampai hari ini kita belum tahu hasilnya. Mudah-mudahan sebagai pemanding saja, nanti hasil order itu mudah-mudahan jauh di bawah ini. Jadi ada alasan kita untuk dibela diri. Karena memang kita sudah melakukan beberapa cara sampai yang ketujuh. Dan asing-sangat sudah, asing. Di samping itu, Ketua TPPKK Kabupaten Inhil yang hadir mendampingi PJ Bupati pada rapat itu dalam arahannya sampaikan. Konvergensi percepatan stunting terus didorong dan masih menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah Kabupaten Inhil, yang di mana stunting ini sendiri masih jadi perhatian pemerintah untuk diminimalisir. Kami harapkan itu juga nanti turun ke desa-desa. Jadi Ibu Camat bisa membentuk lagi ketua pembina posyatu desa. Seperti kita ketahui bahwa sebenarnya semua ini kalau posyatu kita berjalan bisa kita jaga. Karena di posyatu juga ada PHBS, ada untuk waritanya, ada untuk ibu hamilnya, ada untuk asambo semuanya. Semuanya ada di situ. Jadi mungkin memang tidak bisa sendiri tugas kita bersama untuk mengaktifkan semua program-program yang di bawah. Karena sebenarnya kita hanya menyarankan sebuah ini seperti ini. Yang di sana kan di bawah. Desa, untuk tombak kita desa. Mungkin izin Pak PJ juga lebih menekankan lagi ke Camat. Camat seluruh menekankan lagi ke desa. Biar semua program kita ini dapat kita laksanakan. Karena mereka yang laksanakan di lapangan. Kita hanya membuat program laksananya di mereka. Sehingga nanti pas kita evaluasi, mereka benar-benar laksanakan tugas seperti yang kita harapkan. Dan kita pun bisa mengharapkan angka-angka nasional mudah-mudahan kita bisa 14 persen. Rapat ini turut dihadiri oleh Sekdain Hil Afrizal, kepala dinas dari Opeda terkait dan pejabat terkait lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Indra Giri Hilir. Nadia Anggraini dan Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi.